Bab 1638, Pertarungan Hari Ini Jerry memandang dengan dua matanya yang semakin merah darah, semburan aura yang lebih ganas keluar dari tubuhnya. Ray tewas dalam pertempuran, kemarahan Jerry mencapai puncaknya. Garis keturunan bengisnya seperti mendidih, mengalir liar dalam tubuhnya, aura ganas terus meletup dari dirinya. Bunuh dia sekarang. Teriak seseorang, bersama dengan beberapa ahli kuat, berlari menuju Jerry. Pergilah. Jerry berseru, sambil melempar belati spiritualnya. Set, set, set. Belati itu melintasi ruang hampa, berhasil membunuh tiga ahli alam transcendent tingkat delapan dalam sekejap. Seperti benda hidup, belati spiritual kembali ke tangan Jerry setelah membunuh. Saat ini, kekuatan Jerry menakutkan, seperti dewa pembunuh. Kemampuannya sepertinya sudah mencapai alam transcendent tingkat sembilan tahap tengah. Kata salah satu ahli dari istana kota Huai Cheng dengan ekspresi sangat tidak menyenangkan. Saat ini, anggota yang mampu membunuh Jerry mungkin hanya anggota final dan puncak alam transcendent tingkat ke sembilan. Namun, di pihak istana kota Huai Cheng, satu-satunya ahli alam transcendent tingkat sembilan puncak, hanya tuan kota Huai Cheng sendiri, sementara ahli alam transcendent tingkat sembilan tahap akhir juga hanya ada satu. Saat ini sedang dikepung oleh beberapa ahli alam transcendent tingkat sembilan tahap tengah dari istanamu dan tak dapat melepaskan diri. Tuan kota Huai Cheng, yang juga dihalangi oleh tuan kotamu, tak ada yang bisa membuat Jerry berhenti. Jerry membunuh dengan kejam hingga ia tiba di hadapan Rai. Sekujur tubuhnya terlumuri darah, baik miliknya maupun musuhnya. Tuan sembilan. La memeluk Rai, dan dari matanya yang merah menyala, air mata darah menetes. Rai masih mempunyai nafas terakhirnya, La melihat ke arah Jerry dengan senyuman lembut. Dengan suara lemah, ia berucap, maafkan aku, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Kalau kau bisa hidup dan pergi, aku harap suatu hari nanti kau bisa menemukan istri dan anak-anakku, beri tahu mereka bahwa aku selalu mencari mereka. Setelah berkata demikian, tangan yang gemetaran menyelipkan sepotong liontin kalung setengah ke tangan Jerry. Setengah liontin lainnya ada di leher istriku. Sampai pada titik ini, darah segar mengalir deras dari mulut Rai, nafasnya semakin lemah. Merasa bahwa hidup Rai sedang berlalu dengan cepat, Jerry panik, ia berteriak keras, Tuhan Sembilan, jangan mati, kumohon jangan mati, kau belum menemukan istri dan anakmu, kenapa kau malah mati. Kumohon jangan mati. Rai berjuang untuk meraih tangan Jerry, mencoba menyentuh kepalanya, Tapi ia hampir mati, ia tak punya kekuatan lagi, ia tak bisa menyentuh kepala Jerry. Jerry segera menangkap tangan Rai dan meletakkannya di kepalanya sendiri. Dari tatapan Rai, Jerry bisa melihat rasa tidak rela Rai terhadapnya. Saat Rai melihatnya, seperti melihat cucunya. Kakek, kumohon jangan mati, mulai sekarang kau akan menjadi kakekku, aku mohon jangan mati. Kakek, Jerry berteriak dengan air mata darah, hatinya hancur. Rai mendengar Jerry memanggilnya kakek, air mata pun menetes dari ujung matanya. Tangannya yang sebelumnya ia letakkan di kepala Jerry terjatuh tanpa kekuatan, matanya perlahan-lahan menutup. Kakek, teriak Jerry pelan dengan penuh air mata berdarah. Tetapi ia tak mendapatkan balasan apapun, Rai sudah mati. Tuan kotamu memandang ke arah Jerry, menghela nafasnya. Walaupun dirinya tak tahu seberapa dekatnya hubungan antara Jerry dan Rai, Dilihat dari reaksi Jerry sekarang, dia bisa mengetahui betapa pentingnya Rai bagi Jerry. Kakek, Jerry mendekap tubuh Rai, berteriak ke arah langit. Dengan teriakan keras ini, aura yang lebih menakutkan mulai menyebar dari tubuhnya. Rambutnya yang pendek tiba-tiba memanjang secara terlihat, berhenti setelah menambah panjang sekitar 10 cm. Boom, suara ledakan terdengar, pakaian Jerry meledak, menampakkan kulitnya yang berwarna tembaga dengan pola hitam aneh di atasnya. Seketika itu, aura yang keluar dari tubuh Jerry sudah sangat mengerikan. Bahkan Tuan Kota Huai Cheng dan Tuan Kotamu, pada saat ini, merasa ketakutan dari dalam jiwa mereka. Bah, bagaimana mungkin? Tuan Kota Huai Cheng terbelalak, ekspresinya tak percaya. Jerry baru saja mencapai alam Transcendent tingkat 8 tahap awal, dan sekarang ia melepaskan kekuatan setara dengan alam Transcendent tingkat 9 tahap awal. Ini sudah cukup mengejutkan. Tetapi sekarang, aura yang dimiliki oleh Jerry sangatlah kuat, mungkin sudah mencapai alam Transcendent tingkat 9 tahap akhir. Walaupun Tuan Kota Huai Cheng dan Tuan Kotamu adalah ahli bela diri di level tinggi, mereka bahkan belum pernah mendengar tentang seseorang yang bisa melepaskan kekuatan setara dengan alam Transcendent tingkat 9 tahap akhir saat masih di alam Transcendent tingkat 8 tahap awal. Ini benar-benar mustahil. Tetapi sekarang, hal itu terjadi di hadapan mereka, membuat para ahli bela diri ini merasa kaget. Enak. Para ahli dari istana Kota Huai Cheng tampak sangat tidak, kalian, semuanya harus mati. Jerry tiba-tiba membalikkan badannya, memandangi dua ahli alam Transcendent tingkat 9 tahap tengah yang baru saja membantu membunuh Rai, sambil menggertakkan giginya. Bisa. Tanpa ragu, kedua ahli alam Transcendent tingkat 9 tahap tengah merasakan aura mengerikan dari Jerry, mereka mundur segera. Ledakan. Tanah di bawah kaki Jerry langsung hancur, bayangan tubuhnya menghilang dari tempat asalnya. Puff! Puff! Saat dirinya muncul kembali, ada bekas darah di tenggorokan dua ahli alam Transcendent tingkat 9 tahap tengah yang baru saja menyerangnya. Kedua orang itu menahan tenggorokan mereka, tetapi tidak bisa mencegah darah segar yang ingin keluar. Tubuh mereka perlahan-lahan roboh ke dalam genangan darah, bergerak sedikit, mereka mati tanpa bisa melihat matahari terbenam, dengan ekspresi ketakutan dan putus asa. Ekspresi Tuan Kota Huicheng menjadi sangat gelap, kekuatan yang ditunjukkan oleh Jerry sekarang sangat mengerikan, dan ini hanya kekuatan di tingkat awal Transcendental tingkat 8. Ketika ia mencapai alam Transcendent tingkat 9 tahap akhir, dengan segala kemampuannya, siapa yang bisa menjadi lawan Jerry? Bahkan dirinya sekalipun, sepertinya juga bukan merupakan tandingan Jerry. Begitu ia berpikir demikian, Tuan Kota Huicheng merasa keinginannya untuk membunuh Jerry semakin kuat. Hari ini, Jerry pasti harus mati. Dia tiba-tiba melihat ke arah Tuan Mukota, dia berkata, Tuan Mukota, saya membawa orang-orang saya ke istana Anda hari ini, itu salah saya. Saya akan mengganti kehilangan istana Anda. Mari kita selesaikan masalah kita di sini. Bagaimana? Tuan Kotamu menghela nafas dengan dingin, kalau aku tak salah, kata-kata yang akan kau ucapkan selanjutnya adalah memintaku untuk melepaskan Jerry, bukan? Tuan Kota Huicheng tidak menjawab langsung, melainkan memperhatikan Tuan Kotamu dengan tajam, melepaskan aura bela diri yang kuat. Kalau ini terjadi sebelumnya, mungkin dia akan setuju untuk menyelesaikan perselisihan mereka sementara. Namun sekarang, setelah Rai menggunakan pil transformasi binatang dan ledakan kekuatan Jerry, membunuh banyak ahli kuat dari istana kota Huicheng, tekanan dari ahli istanamu juga turun drastis. Saat ini adalah kesempatan besar untuk secara signifikan melemahkan kekuatan istana kota Huicheng. Kebencian di antara kedua suku ini benar-benar sudah sangat lama, mana mungkin ia akan melepaskan kesempatan ini. Tuan Kotamu tidak langsung menyetujuinya, Tuan Kota Huicheng juga tak bertanya lagi, tapi ia sudah mengetahui jawaban dari Tuan Kotamu. Kalau begitu, hari ini kita akan bertarung sampai mati. Tuan Kota Huicheng tiba-tiba berkata, aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Bersambung. Bab 1639 Serahkan padaku. Tuan Kotamu memandang dengan penuh kehati-hatian. Walaupun ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk secara signifikan melemahkan kekuatan istana kota Huicheng, ia juga menyadari bahwa dalam keadaan cacat seperti sekarang, ia tak akan menjadi lawan yang sebanding untuk Tuan Kota Huicheng. Tentu saja, Tuan Kota Huicheng juga sulit untuk membunuhnya. Tuan Kota Huicheng hanya melepaskan aura pertahanannya, belum mengambil tindakan terhadap Tuan Kotamu. Meskipun dia ingin menghancurkan kastilmu, dibandingkan membunuh Jerry, dia lebih berharap Jerry segera mati. Jerry yang masih hidup, mungkin tidak akan memberinya sedikitpun ketenangan di masa depan. Tuan Kotamu juga penuh pertarungan batin, lah melihat ke medan perang, Jerry terus mengejar dan membunuh para pejuang dari istana kota Huicheng, tetapi di pihak istana kota Huicheng, tak ada yang bisa menghentikan Jerry. Satu-satunya pejuang yang memiliki harapan untuk membunuh Jerry, seorang ahli alam Transcendent tingkat 9 tahap akhir, dikepung oleh beberapa ahli alam Transcendent tingkat 9 tahap tengah dari istanamu. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa membebaskan dirinya untuk membunuh Jerry. Dengan katanya, waktu berikutnya adalah pertunjukan oleh Jerry, kecuali jika ada yang bisa mengakhiri itu. Kematian Rai membuat Jerry meledak sepenuhnya, seluruh tubuhnya dipenuhi darah. Karena tubuhnya tidak dapat menangani kekuatan saat ini, kulitnya pecah di banyak tempat di permukaan kulitnya, bahkan tampak tulang yang tajam. Tapi, dia masih tidak merasakan sakit apapun, menyeberang di antara para petarung dengan pisau setiap kali dia mengayunkannya, mengambil nyawa setiap saat. Istana kota Huicheng menyaksikan anggotanya jatuh satu per satu, hati mereka hancur, tetapi mereka tetap tenang di luar, dia bertanya dengan dingin, Tuan Kotamu, kesabaran saya terbatas, apakah Anda sudah mengambil keputusan? Tuan Kotamu memperhatikan samurai bayangan yang masih duduk bersilah, mencoba memulihkan diri sebanyak mungkin, perlahan-lahan hatinya menjadi semakin teguh. Aura bela diri yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Oke, pada saat itu, Tuan Kotamu melepaskan semua kekhawatirannya. Kalau kau cari mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Tuan Kota Huicheng menarik nafas dalam-dalam, membubuhkan tatapan tajam ke arah Tuan Kotamu, dan dengan tiba-tiba menyerang Tuan Kotamu. Walaupun Tuan Kotamu duduk di kursi roda, tak ada rasa takut di wajahnya. Ia mendorong kursi roda dengan kedua tangannya, langsung meluncur ke arah Tuan Kota Huicheng. Boom, boom, boom. Pertempuran antara dua ahli alam transen dan tingkat 9 puncak meledak seketika. Para pejuang di sekitar melihat ini dengan keterkejutan. Ahli bela diri di level Tuan Kotamu dan Tuan Kotamu biasanya tidak terlalu aktif. Begitu mereka terlibat, konsekuensinya sangat serius, mungkin berakhir dengan kerugian bagi keduanya. Tetapi hari ini, mereka melihat pertempuran antara Tuan Kota Huicheng dan Tuan Kotamu. Membunuh Ahli dari Istana Kota Huicheng dan Istanamu penuh semangat, dengan jiri melepaskan kekuatan yang jauh melampaui dirinya, ini seperti memberi kekuatan tambahan bagi ahli Istanamu. Saat ini, semangat di pihak Istanamu melonjak. Istana Kota Huicheng juga melihat peningkatan semangat yang besar karena Tuan Kota Huicheng memulai perang terhadap Tuan Kotamu. Tetapi di bawah kekuatan yang sangat besar dari jiri, tak ada yang bisa menghentikan satu serangan dari jiri. Pada saat ini, tubuh jiri sedang menanggung rasa sakit yang sangat mengerikan, lah merasakan bahwa dagingnya hampir meledak, dan belati spiritual di tangannya seperti sumber energi tak terbatas yang terus memberikan kekuatan besar kepadanya. Tetapi, tingkat sejati dari jalan bela dirinya hanya pada alam transcendent tingkat delapan tahap awal, yang sama sekali tidak mampu menahan kekuatan yang begitu besar ini. Belati spiritual itu sudah mulai membalikkan serangan ketubuhnya, dan rasa sakit yang mencapai puncak, meski tidak sebanding dengan penderitaan kematian Rai. Garis keturunan Bengis juga memuncak, terus-menerus mencoba untuk menelan akal sehatnya, tapi ia terus menahan diri, tidak membiarkan dirinya kehilangan akal. Dalam situasi ini, sekali ia kehilangan akal sehat, akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Pada saat itu, bukan hanya para pejuang dari istana kota Huicheng yang akan dibunuhnya, tetapi juga para pejuang dari istanamu. Walaupun tuan kotamu bertarung dengan keras untuk melindungi istanamu dari tuan kota Huicheng, istanamu tetap memberikan bantuan kepadanya. Ia tidak akan melupakan utang ini. Bunuh, bunuh, bunuh. Jerry berteriak, dan belati spiritual di tangannya terus digerakkan. Sebelumnya, karena memaksa mengendalikan belati spiritual, lengan yang memegang belati spiritual itu sudah hampir membusuk, dan Viola sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengobatinya. Kalau tak bisa diobati, bisa berakhir dengan amputasi. Namun sekarang, karena sekali lagi memaksa mengendalikan belati spiritual, kulit lengan kanannya terpecah besar-besaran, dan seluruh lengan itu penuh darah dan daging yang tercampur. Tetapi, ia masih seolah-olah tidak merasakan rasa sakit apapun, terus mengayunkan belati di tangannya. Setiap kali ia merasa hampir kehilangan kendali diri, ia akan dengan keras menggigit ujung lidahnya, berusaha mempertahankan ketenangan. Hanya saja, bagaimanapun ia hanyalah manusia, dalam pertempuran yang intens seperti ini, dengan tubuh yang harus menanggung serangan balik, pada akhirnya ada batasnya. Rasa sakit yarik membuat tubuhnya hampir hancur, membuatnya harus terus bergerak dengan kecepatan penuh. Ah! Tiba-tiba, Jerry melolong marah ke langit, seolah-olah ingin melepaskan rasa sakitnya melalui teriakan ini. Hanya saja, rasa sakit bukanlah emosi, bagaimana mungkin satu jeritan bisa membuatnya menghilang. Bau! Tiba-tiba, tangannya yang kanan menjadi lemas, dan pisau spiritual jatuh ke tanah. Sekujur lengan kanan Jerry gemetaran. Dia telah kehilangan kekuatannya, ayo serang bersama dan bunuh dia. Tiba-tiba ada yang melihat keadaan Jerry dan berteriak dirang. Sejenak kemudian, beberapa ahli alam transcendent dari kota Huicheng, berjumlah lebih dari sepuluh, bergegas menuju Jerry. Ahli dari istanamu, yang sudah terpesona oleh kekuatan Jerry, melihat hal ini dan bergegas mendekat, ada yang berteriak, lindungi Tuan Yang. Dalam sekejap, para ahli dari istana kota Huicheng dan istanamu terlibat dalam pertempuran. Istanamu sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam jumlah pejuang yang kuat, dan saat ini tanpa kehadiran Jerry sebagai ujung tombak dalam pertempuran, pejuang istanamu mundur dengan cepat. Jerry melihat medan perang yang tanpa belas kasihan, dan dia mengigit gigi dengan erat. Dengan susah payah, ia mencoba meraih belatinya dengan tangan kanannya, namun lengan kanannya terluka parah, dan ia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengambil belati spiritual tersebut. Walaupun mencoba berkali-kali, ia akhirnya yakin bahwa lengannya yang kanan benar-benar lumpuh. Tetapi, pertempuran belum berakhir, dan ia belum bisa menyerah. Tuan Kotamu juga terlibat dalam pertempuran gila melawan Tuan Kota Huai Cheng, namun dia terus-menerus tertekan. Saat ini, orang yang mungkin bisa menentukan nasib pertempuran hanyalah dia. Tiba-tiba, ia meraih belati spiritual dengan tangan kirinya. Pada saat ia mengambil belati spiritual tersebut, kekuatan yang menakutkan sekali lagi memenuhi seluruh tubuhnya. Namun, dalam sekejap, kulit lengan kirinya langsung pecah-pecah. Saat ia bersiap-siap untuk menyerang, tiba-tiba ada tangan yang menepuk bahunya. Dengan suara yang berat, seseorang berkata, kau sudah melakukan yang terbaik, serahkan sisanya kepadaku. bersambung.